Kehadiran Vanessa Angel pada sidang muncikari prostitusi online yang digelar Senin kemarin di pengadilan negeri Surabaya, mengundang perhatian publik. Sejak awal ia digelandang dari rumah tahanan menuju mobil tahanan, Vanessa tidak menutupi wajahnya dengan masker. Padahal sebelumnya, setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka, Vanessa kerap menyembunyikan wajah cantiknya di balik masker. Mengenakan rompi tahanan berwarna merah, Vanessa dengan rambut tergerai bersama rekan tahanan lain berjalan keluar perutan menuju mobil tahanan dengan dikawal ketat petugas. Dari raut wajahnya tidak terlihat ekspresi tertekan atau ketakutan di wajah wanita kelahiran 21 Desember 1991 tersebut. Sebaliknya, Vanessa tampak tegar dan segar dan tampak merias diri sebelum menjadi saksi di persidangan. Vanessa dan ketiga muncikari, Nindi, Tentri, dan Endang Soeharti alias Siska tiba di PN Surabaya pada pukul 1 siang lebih 11 menit Senin pagi. Kepada awak media yang menantinya, Vanessa pun terlihat terus melempar senyum. Di dalam ruang persidangan saat memberi kesaksian, Vanessa duduk bersandingan dengan rekan sesama artis Avriela Shakila yang sama-sama terciduk dalam kasus prostitusi online. Ketika akhirnya berhadapan dengan kamera wartawan, Vanessa memberikan sepatah dua patah kata terkait kasus yang kini merampas kebebasannya. Dalam pernyataannya, mantan bintang FTV itu mengaku hanya bisa bersabar dan mengutarakan keinginannya untuk bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Dan seperti ini, gak ada yang pemberitanya sampai seperti aku. Aku cuma bisa berdoa dan bersabar. Aku cuma bisa berdoa supaya orang-orang yang jahat sama aku selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan semoga apa yang terjadi sama saya tidak terjadi juga oleh keluarganya, terutama adik perempuannya, kakak perempuannya, ataupun anak perempuannya. Dan saya cuma minta doaannya, semoga masalah ini cepat selesai dan saya bisa cepat berkumpul dengan orang-orang yang saya sayangi. Kondisi Vanessa yang jauh lebih sehat dan cerah sungguh jelas berbeda dibandingkan kondisinya sebelum persidangan kemarin. Vanessa sempat takut bertemu media dan selalu menutupi wajahnya di depan kamera. Malah selama berada di tahanan, ia mengalami depresi, sehingga beberapa kali melontarkan keinginan mengakhiri hidup. Kehadiran Vanessa pada persidangan dengan terdakwa tiga munci kari hanya sebatas saksi semata. Ia seharusnya memberikan kesaksian bersama dengan Rian Subroto, pengusaha yang tengah dikejar petugas untuk dimintai keterangan sebagai saksi pula. Untuk kasusnya sendiri, sampai saat ini Vanessa belum menjalani persidangan. Terima kasih telah menonton!